Oke di video kali ini kita mau compare dua handphone dengan range harga yang sama yaitu di rentan harga 2,5 juta antara Xiaomi Redmi 10 2022 melawan Realme 9i Ya jadi disini kita mau meng-compare dua handphone ini secara overall performance-nya mereka ya Karena kan sebelumnya nih kita udah melakukan comparison hasil kamera antara dua handphone ini Nah sekarang kita mau ngebahas lebih jauh selain kamera Yang pertama itu yang mau kita bahas itu dari segi desain Realme 9i itu warnanya biru sedangkan si Xiaomi itu warnanya grey carbon Materialnya ya bodinya bagian belakangnya itu kalau misalnya aku pribadi gripnya itu ngerasanya lebih enak di Xiaomi Karena si Realme itu somehow lebih licin Karena dia finishnya itu agak glossy sedangkan kalau si Realme itu matte gitu jadi lebih enak untuk digenggam Sayangnya finishing matte-nya Xiaomi ini membuat rentan terhadap bekas jari gitu ya Jadi lebih gampang kotor ketimbang si Realme Kalau dari kita ngomongin dari desain kamera ya Aku sih pribadi lebih suka desain kamera yang simple Disini kita bisa lihat kalau si Xiaomi itu desain kameranya tuh bertumpuk gitu loh Ada size besarnya, ada size kecilnya dan itu kayak berundak dan makan tempatnya tuh besar gitu di area belakangnya Sedangkan kalau untuk si Realme itu cenderung lebih simple Dia cuma ada tiga titik aja gitu kan Nah kalau dari layarnya si Xiaomi ini dibekali layar dengan ukuran 6,5 inch Sedangkan si Realme itu sedikit lebih besar di 6,6 inch Nah untuk layarnya sendiri dua-duanya belum disematkan layar AMOLED ya Jadi kepuasan kita melihat layar ya standar-standar aja gak seperti layar AMOLED Dua-duanya itu dibekali oleh refresh rate yang sudah sampai 90Hz Nah sayangnya pas kita coba tes refresh rate di kedua handphone ini Kita pakai Google Chrome Si Realme itu somehow hasil refresh rate-nya itu Walaupun kita sudah setting di 90Hz Dia gak nyampe 90Hz, cuma sekitar 58Hz-an Sedangkan kalau si Xiaomi itu lebih mendekati Dia di 80-something Hz gitu Jadi emang kalau untuk scroll-scroll itu emang lebih enak si Xiaomi Itu juga terjadi di social media ya Saat kita buka social media itu si Realme itu agak sedikit lebih slowing down Ketimbang si Xiaomi begitu Nah sedangkan kalau dari sisi kecerahan Untuk setting yang sama gitu Setting tingkat kecerahan yang sama Terlihat kalau si Realme itu lebih cerah ketimbang si Xiaomi Kalau si Xiaomi itu dibekali oleh Corning Gorilla Glass 3 Sedangkan si Realme itu dibekali oleh Dragon Trail Pro Glass Iya jadi dia itu dua-duanya merknya berbeda Kita gak cobain sih mana yang lebih bagus gitu Layarnya karena dua-duanya paling aman emang dipasang tempered glass gitu Sistem operasi si Xiaomi ini pakai MIUI 12.5.13 Sedangkan si Realme 9i menggunakan Realme UI 2 Aku pribadi pas mencoba menggunakan kedua handphone itu Untuk bersosial media, bales-bales chat dan segalanya Untuk sistem operasinya aku lebih suka Xiaomi di sini Ketimbang Realme Nah sekarang kita bahas dari segi prosesornya Prosesor Realme dan Xiaomi ini berangkat dari brand yang berbeda Si Realme menggunakan Snapdragon Sedangkan si Xiaomi menggunakan Mediatek Walaupun Snapdragon punya clock speed yang lebih besar dibanding Mediatek Namun hasil Antutu-nya itu malah lebih besar Xiaomi yang menggunakan Mediatek Tapi Snapdragon yang disematkan di Realme ini punya satu keunggulan Karena dia menggunakan size prosesor yang lebih kecil yaitu 6nm Ketimbang si Xiaomi Mediatek yang 12nm Menyebabkan si Realme ini lebih hemat daya ketimbang si Xiaomi begitu Kalau misalnya dari segi experience-nya sendiri Menggunakan dua prosesor ini sebenarnya Nggak jauh beda ya Kalau misalnya kita pakai game-game ringan Game-game sederhana gitu Atau buka-buka sosial media Kita coba main game Alpex Legends Maksimum frame rate-nya itu ada di settingan high Dan graphic quality-nya di normal Keduanya seperti itu Terima kasih telah menonton Yang membedakan antara si Realme sama Xiaomi ini di area storage-nya yang agak sedikit jauh ya berbedanya Kalau si Realme ini udah menggunakan UFS 2.1 Sedangkan Xiaomi masih EMC Hasil storage test-nya Realme Dua kali lebih cepat Daripada bukan dua kali dong Hampir tiga kali dong Realme itu di 961 Mbps Sedangkan si Xiaomi di 309 Mbps Compare kamera antara Xiaomi dan Realme Nah kita ini sebelumnya udah pernah melakukan in-depth comparison kamera antara Xiaomi dan Realme Disitu aku overall pilih Realme ketimbang Xiaomi Kenapa? Karena yang pertama Untuk kamera belakangnya Realme Itu cenderung lebih banyak menghasilkan foto yang lebih fokus ketimbang Xiaomi Dan warnanya yang lebih colorful Tapi untuk kalian yang lebih suka edit-edit foto sendiri Menurut aku sih Xiaomi bisa menjadi pilihan yang tepat Karena Xiaomi cenderung menghasilkan warna yang lebih pale Sehingga untuk melakukan koreksi warna itu lebih mudah Tapi kalau untuk di kamera selfie Si Realme ini dibekali kamera 16MP Sedangkan si Xiaomi itu hanya 8MP Namun walaupun si Xiaomi ini hanya dibekali 8MP Dia menghasilkan foto selfie yang lebih bagus ketimbang si Realme Dibekali sensor yang lebih besar yaitu 1.12 Sedangkan si Realme itu cuma 1.0 Jadi memang kalau misalnya kita ngomongin kamera dengan megapiksel besar Itu sebenarnya nggak begitu berarti kalau misalnya sensornya kurang bagus Jadi yang paling penting itu kita melihat sensor kamera Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi kita mencoba melakukan wifi speedtest di kedua handphone ini Dan di beberapa kali percobaan Xiaomi selalu unggul hasil speedtestnya selalu lebih besar daripada Realme Nah kalau untuk baterai dari kedua handphone ini mereka itu sama-sama dibekali 5000mAh Jadi untuk ketahanan baterainya itu cenderung setara ya Tapi si Realme ini punya kelebihan karena dia menggunakan prosesor yang lebih kecil yaitu 6nm tadi Cenderung lebih hemat gitu Nah Realme juga dibekali fast charging hingga 33W dan adaptor chargernya itu di include di dalam paket penjualan 33W Nah kita coba dari 0% hingga 100% itu sekitar 70 menit Sedangkan kalau si Realme itu hanya dibekali 18W fast charging seperti itu Nah di harga yang sama Xiaomi itu bisa dapat RAM 6GB dan memori internal 128GB Sedangkan kalau Realme itu hanya di RAM 4GB dan memori 64GB Nah kalau aku punya uang dua setengah memilih antara Realme dan Xiaomi Hmm bingung ya 6128 atau 464? 6128 atau 464? Aku pilih 464 sih Karena hasil kameranya Aku akan lebih cenderung ke hasil kamera sih Terus storage kamu kecil? Storage aku kecil aku bisa pakai external storage Nah kalau dari segi memori sih kita nggak usah khawatir karena si Realme ini Men-support tambahan memori eksternal gitu Nah itu kan tadi pilihan aku Kalau pilihan kalian apa? Silahkan komen di bawah ya Bye